Kini semakin banyak selebriti tanah air yang memiliki channel youtube. Bahkan beberapa diantaranya termasuk yang memiliki subscriber selebih dari 1 juta. Belakangan ini trending video youtube di Indonesia dihiasi oleh berbagai channel youtube selebriti ataupun youtuber terkenal. Membuat konten youtube yang menarik memang membutuhkan usaha yang lebih. Salah satunya dengan membuat video kolaborasi yang kini juga banyak dilakukan dalam channel youtube para selebriti. Kontennya pun beragam mulai dari sebatas ngobrol atau curhat, melihat isi rumah dan juga prank video. Salah satu artis yang sering melakukan collab dalam video-video youtubenya adalah Raffi Ahmad. Ia dan istrinya Nagita Slavina memiliki akun youtube yang diberi nama Rans Entertainment. Hingga saat ini channel youtube Raffi telah memiliki lebih dari 4 juta subscriber. Menjadi youtuber membuat Raffi harus menyajikan konten yang menarik agar bisa memperoleh banyak viewers. Untuk itu Raffi telah membuat video kolaborasi dengan berbagai publik figur. Dalam sepekan ini saja, Raffi telah mengunggah sebanyak 19 video ke dalam channelnya. Dalam beberapa video ia berkolaborasi dengan Baim Wong, Sule, Andre, Titi DJ, hingga Hotman Paris. Ini artis ini, ini bayaran FTV, ini ya hal baru Olga Saputra aja lewat. Ini satu sampingnya ya, artis yang dibayar FTV paling mahal, cash. Kan ditransfer, itu bisa di cash. Dan cash, 70 juta cash. Iya lah gak coba, 60 juta, gak ada, gak ada, ini dulu yang paling gila. Video yang diunggah Raffi pun memiliki tema yang beragam. Mulai dari saat ia pergi liburan, saat mereka bermain musik, video dia berbincang dengan tokoh terkenal, ataupun video yang menunjukkan kesehariannya bersama keluarga. Banyak video di channel Raffi ataupun dalam channel YouTuber lain yang berkolaborasi dengannya menjadi trending di YouTube. Hal ini tentunya sangat menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, buktinya saja, video kolaborasi kini menjadi viral dan populer. Karena dengan berkolaborasi, kedua channel ini akan mendapatkan viewers dari dua kubu fans yang berbeda. Baik dari yang memiliki channel dan juga fans dari yang diajak berkolaborasi. Trend kolaborasi ini tentunya dapat digunakan untuk menambah views di YouTube yang pada akhirnya mempengaruhi penghasilan dari para YouTuber ini. Karena pendapatan YouTube ini diperoleh dari jumlah viewers dalam 30 hari terakhir. YouTuber yang sering kolaborasi dengan Raffi Ahmad adalah Baim Wong. Selain channel yang diberi nama Baim Paula ini, Baim sering membagikan konten saat ia sedang collab dengan Raffi Ahmad. Dalam YouTubenya, Baim Wong memang ingin membagikan momennya bersama sang istri Paula. Namun beberapa minggu terakhir, banyak video dari Baim yang berisi konten prank dengan Raffi Ahmad. Baim bahkan sering mengunggah video bersama Raffi Ahmad, anak Raffi dan Nagita. Video ini sangat dinanti netizen karena memperlihatkan betapa lucunya ketika Baim sedang menggoda Raffi Ahmad. Hingga kini jumlah video Baim bersama Raffi Ahmad sudah berjumlah 9 video. Hal ini menunjukkan bahwa netizen selalu menantikan video kolaborasi antara Raffi Ahmad dan Baim Wong. Meski tergolong channel YouTube baru, namun hingga kini channel mereka telah berhasil disubscribe oleh 2 juta orang. Merupakan hal yang luar biasa mengingat mereka baru aktif sebagai YouTuber 5 bulan kebelakang. Selain Baim, artis yang kini juga tekun menggarap channel YouTubenya adalah Sule. Meski sudah lama memiliki akun YouTube, namun baru beberapa bulan ini Sule kembali aktif untuk membuat dan mengisi konten menarik di channelnya. Komedian satu ini termasuk yang sering membuat video collab dengan YouTuber lain. Kanal YouTubenya yang diberi nama Sule Channel kini telah disubscribe oleh lebih dari 1 juta 400 pengguna YouTube. Meski masih sangat aktif di dunia pertelevisian, Sule tetap menggarap konten YouTubenya dengan serius. Bukan hanya sebagai hobi atau media untuk membagikan kesehariannya saja. Video collab Sule yang cukup terkenal ialah ketika dirinya berkolaborasi dengan salah satu YouTuber terkenal Ria Ricis. Video tentang kunjungan Ricis ke rumah Sule ini di upload dalam channel YouTube Ria Ricis dan juga di channel YouTube Sule sendiri. Bahkan video kunjungan Ricis ke rumah Sule ini telah ditonton oleh 11 juta pengguna YouTube di channel Ricis. Pada awalnya, YouTube channel Ria Ricis memang terkenal dengan konten yang mengangkat tema squeezy atau slime. Namun semakin ke sini, konten Ricis pun semakin beragam. Misalnya saja konten dengan tema mengunjungi rumah artis, pengalaman mistis, ataupun video kesehariannya. Dan dalam video-video tersebut, Ricis seringkali mengajak YouTuber terkenal ataupun selebriti untuk berkolaborasi. Sebagai salah satu YouTuber terkenal, tentunya Ricis menjadi seseorang yang cukup sering untuk diajak collab video. Bahkan YouTube channelnya kini memiliki lebih dari 9 juta subscriber. Karena hal ini pula, Ricis sempat diberikado cincin seharga miliaran rupiah oleh Hotman Paris. Ini harganya sekarang 6M. Ini 11 krat. Ini hampir 3M lebih. Jadi ini 9M nih. Demi Allah aku 9 juta dapat cincin seharga 9M. Ya, coba nih. Tapi mungkin kita pas saya melamar aja nanti. Wah, 9M dapat cincin 9M. Ya Allah, Om Hukman, Om Bang, gimana aku sampai gemeteran nih Bang. Kolaborasi dengan artis ataupun YouTuber lain membawa keuntungan karena bisa mendapatkan jumlah views yang lebih banyak. Hasilnya, penghasilan yang didapat oleh seorang YouTuber bisa mencapai nominal yang fantastis. Dari pendapatan YouTubenya, Ria Ricis bisa membeli rumah sendiri. Momen ketika ia membeli rumah dan mengisi rumahnya dengan perabotan pun tak lupa ia bagikan ke dalam channelnya. Nama Atta Halilintar juga selalu disebutkan apabila sedang membahas mengenai YouTuber Indonesia. Pada tanggal 20 Januari lalu, Atta menjadi YouTuber yang mendapat 9 juta subscriber pertama se-Asia Tenggara. Dan sekarang jumlah subscribernya pun sudah bertambah menjadi 9.500.000 subscriber. Dia juga dikenal sebagai salah satu YouTuber yang sering melakukan kolaborasi dengan YouTuber lain. Di beberapa video yang ia unggah, akhir-akhir ini tampak Atta berkolaborasi dengan artis terkenal seperti Luna Maya, Laudia Sintiabella, ataupun penyanyi pendatang baru BCA Jody. Di Malaysia juga ada ke bawah-bawah ya? Enggak juga. Enggak juga. Oh, bisa aja merendah untuk meroket. Terkadang, Atta mengunggah lebih dari satu video saat berkolaborasi dengan selebritis. Gaya bicara yang khas dan penampilan ikonik Atta menggunakan headband membuat videonya selalu berhasil melarik perhatian penggemarnya. Maka tak heran video yang ia unggah di channelnya sering mendapat views lebih dari 1 juta. Lantas, seperti apa tanggapan para sahabiti yang juga menjadi YouTubers mengenai kolaborasi di dalam channel YouTube? Dan sebenarnya apakah keuntungan dari collab yang mereka lakukan? Benarkah hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan mereka? Benefitnya ya, yang biasa nonton DMS misalnya sama Richis gitu ya. Yang penontonnya Richis nanti baru kenal gitu. Soalnya kan kadang-kadang kan nggak tahu gitu. Pasti kan dari usian juga beda kan. Mungkin dari yang tadinya aku nggak ada yang nonton anak SMA sekarang. Banyak anak SMA nonton dari Mrisara gitu. Dan banyak lagi apalagi yang udah em-eman followers dan subscribersnya. Jadi cross content ya pasti jadi cross followers dan subscribers ya saling menguntungkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa terus muncul ide-ide baru yang fresh, yang menghibur tapi ya. Keuntungan collab dengan yang lain, pertama itu adalah subscriber. Pertama saya waktu collab sama Ria Richis itu nambah subscriber saya sekitar 200 ribu. Terus sama Raffi Ahmad nambah sekitar 100 ribu. Sekarang subscriber saya udah 1,4 juta viewer. Ya itu belum tentu juga ya kan. Karena kalau setahu saya penghasilan itu berapa banyaknya iklan yang masuk di kita sebetulnya kan. Oh pasti untung dong. Jelas sama-sama saling menguntungkan dan saling membantu satu sama lain. Misalnya kayak Atta, Richis itu kan mereka subscribernya udah besar banget. Pasti kan yang nonton juga udah banyak. Pasti rata-rata kolapsnya sama mereka duluan gitu. Memang itu dia intinya, emang apalagi. Sekarang kan semua orang nyarinya subscriber. Salah satu keuntungannya pasti menambah subscriber. Kemudian yang kedua, kalau saya kolaborasi dengan artis-artis yang udah punya subscriber banyak. Otomatis kan nilai dari Youtube kita sendiri pun juga menjadi naik nilainya. Jika orang melihat konten kita, melihat Youtube channel kita. Wah ternyata isinya sudah banyak berkolaborasi dengan artis-artis top gitu kan. Lalu kemudian konten-kontennya juga bagus-bagus. Itu kan menjadi bahan pertimbangan buat para subscriber. Untuk stay tune terus di Youtube kita. Nah itu, itu kan salah satu keuntungan. Saya kolaborasi dengan Raffi Ahmad. Kebetulan konten saya yang cekcok itu juga masuk. Dan dikemas dengan seru. Raffi-nya juga diwawancari seru. Sehingga orang penasaran, kita kan nonton, makanya dapet viewersnya banyak. Dari beberapa artis dan Youtuber yang sudah melakukan collab di Youtube, adakah kriteria tertentu yang mereka inginkan sebelum akhirnya membuat video bersama? Dan apakah mereka pernah ditolak saat mengajak collab Youtuber lain? Tidak dipilih-pilih semuanya. Tidak, bahkan sama Edojel kemarin belum tayang sama Edojel. Karena kita kan biasanya kalau collab itu harus bareng tayangnya. Kayak Atta ngeluarin, ya saya harus ngeluarin gitu. Jadi mereka bisa berpunah-pindah si subscribernya. Intinya sih siraturahmi kalau saya. Tidak semuanya juga berani. Maksudnya takut gitu ya, tidak mau kontennya horor gitu. Jadi ya pasti akan milih-milih gitu. Dan orang kan cocok-cocokan juga gitu. Tidak bisa dipaksain lah. Pasti kalau misalnya ada kemistrinya, lebih enak gitu. Kita juga cari ide bareng. Apa nih buat di video lo? Kalau di video gue ini ya, kan itu lebih enak. Oh enggak, enggak, enggak. Saya emang semua. Saya semua siapa aja. Enggak mesti dia harus punya YouTube atau tidak. Kalaupun dia enggak punya YouTube pun juga akan saya datengin. Karena saya punya konten yang namanya cek-cok. Cek-cok itu adalah ngecek siapa tahu cocok. Nah, jadi di situ konten yang menjadi salah satu konten favorit juga. Jadi saya bertanya-jawab kepada bintang tamu di situ ya. Tapi pertanyaannya agak-agak njelaneh. Bagaimana Good People? Apakah kalian tertarik untuk membuat channel YouTube sendiri? Karena ternyata dengan melakukan collab dengan YouTuber lain bisa membuat video YouTube menjadi lebih menarik dan menghasilkan pendapatan lebih.